yang paling memadaratkan alal murid bagi murid adalah berubahnya hati guru kepada si murid yang tadinya hati guru ridok kepada murid berubah hilang keridoannya ini yang paling memadaratkan bagi murid berubahnya hati guru yang tadinya ridok kepada murid itu berubah hilang keridoannya kenapa? karena perbuatan salah si murid itu perbuatan salah dosa murid membuat hati guru menjadi berubah yang tadinya ridok karena taat kemudian hilang keridoannya karena berbuat maksiat jadi itu yang paling memadaratkan bagi murid ketika kolbu mursid berubah kepada murid itu yang tadinya ridok kemudian hilang keridoannya karena dosa dan kemaksiatannya walau izdama'a walaupun si murid yang tidak diridoi oleh mursidnya itu berkumpul ala islahihi untuk memperbaiki si murid ba'da zalik setelah itu masyaihul masyriki wal magrib berkumpul semua ulama dari masyrik sampai magrib dikumpulkan dan murid itu berada di tengah-tengah mereka maka tidak akan bisa memperbaiki kondisi kotoran si murid itu yang tidak dapat ridok dari gurunya mau cari kemana? walaupun ulama masyrik dan magrib berkumpul sedunia membersihkan hati si murid yang sudah tidak dapat ridok dari gurunya itu tidak akan bisa dibersihkan contoh bapak ibu sekalian anak maksiat kepada orang tuanya berbuat kesalahan besar kepada orang tuanya lalu si orang tuanya, si ibunya hilang ridoknya mau cari kemana? cari orang tua yang lain analognya seperti itu, perumpamaannya seperti itu murid punya dosa kepada gurunya sampai berubah gurunya tidak ridok kepadanya cari ulama yang lain dikumpulkan ulama dari masyrik sampai magrib berkumpul untuk membersihkan hati si murid tidak akan bisa seperti seorang anak yang melukai perusahaan ibunya mencari orang tua yang lain untuk memperbaiki dirinya tidak akan bisa kecuali dengan si ibunya sendiri kecuali dengan mursidnya sendiri sampai mursid itu ridok kepada si murid tersebut lam yastati'uhu semua ulama-ulama dari masyik dan magrib berkumpul tidak akan bisa tidak akan mampu memperbaiki hati si murid itu illa ayyardo'anhu syaihuhu kecuali mursidnya ridok kepada murid itu inilah belajar mencari keridoan guru belajar mencari keridoan guru jangan membuat guru hilang keridoannya malah membenci kepada murid tersebut selamat menikmati selamat menikmati